Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Semuanya Insyaallah sehat ya Pada video ini Saya mau membahas Tentang Anak zaman now Anak-anak yang disebut anak milenial Kenapa perlu Membahas itu Membahas anak-anak Zaman now Karena Saya sendiri prihatin Sama kondisi Anak-anak zaman now Anak-anak milenial sekarang Mungkin juga Gak cuma saya sih yang prihatin Di antara teman-teman semua Saudara-saudara semua Juga merasakan hal yang sama Kayak saya Prihatin sama kondisi anak-anak sekarang Kenapa prihatin Ya Karena Anak-anak zaman now itu udah Karakternya udah beda Karakternya gak Gak kaya dulu Gak kaya yang Zaman-zaman dulu Kalau karakter orang Anak-anak dulu Itu kan Suka Suka Peduli Terus Potong royongnya ada Peran-anak-anak Anak-anak zaman sekarang itu Lebih ke Karakternya Individual Terus Lebih cuek Lebih egois Lebih Ya masih Darah muda ya Jadi Gak pedulian Kalau ditegur Gak peduli Disapa juga Sepan santunya juga Kurang Itu sih Sebenarnya Prihatin saya Disitu Kadang malah Mabuk-mabuan Padahal masih Usia SMP SMA Yang prihatin ya Usia-usia itu Kenapa kita harus Prihatin ya Karena Mereka itu Aset kita Aset keluarga Juga aset bangsa Jadi Kalau anak-anak mudanya Hancur ya Masa depan Negara Juga Hancur kan Otomatis Itu Karena mereka itu Generasi penerus Kalau generasinya Baik Lingkungan Kita jadi Baik Negaranya Juga insyaallah Majulah Tapi kalau Kalau kebalikannya Generasi penerusnya Rusak Ya Negaranya juga Rusak Ya beda lah Kalau Saya ngalami Sendiri ini ya Beda Tahun-tahun Generasi Yang disebut Generasi Tahun 90 Mungkin Yang kita Seumuran Mungkin pernah Rasain main Bareng Itu kan Asik ya Main Bareng Pulang Sekolah Nyamperin Ke rumah temen Ngajak main Bareng Itu kayaknya Seru Mainnya juga Mainan-mainan Daerah Kalau di tempat Saya itu Dulu mainannya Gubak sodor lah Terus Camuran Betahumpet Main Apa itu Yang kaleng Dilempar Pakai Sendal itu Terus nanti Temennya Nyusun Belum Belum Selesai Dilempar lagi Itu Dulu Zaman Zaman Saya dulu Kayak gitu Itu Kayaknya Asik banget Anak-anak sekarang Nggak ngerasain Kayaknya Karena Udah Diganti Permainannya Ke Permainan online Jadi Main game online Di HP Udah Pegang HP Udah Diam Jam-jaman Duduk Kalaupun Main sama Temen-temennya Ya sama Temennya Bawa HP Juga Duduk Itu Duduk Di sampingnya Berjajar Itu Mungkin Nggak cuma Di daerah Saya Di daerah Anda Semua Juga Seperti itu Di pos ronda Megang HP Semua Nunduk Main HP Semua Jadi Ketemu Temennya Itu Nggak Jarang Lihat Mukanya Yang Dilihat HP Nya Nggak Ngobrolin Apa-apa Yang Dibahas Di Game Itu Karena HP Nya Sebenarnya Kalau Sebagai Orang tua Sebenarnya Kalau Ngasih Anak HP Itu Harus Diawasi HP Isinya Apa Terus Yang Dilihat Apa Orang Orang tua Nggak Juga Harus Paham Paham Penggunaan HP Jadi Bisa Ngecek Ngecek HP Anak Karena HP Itu Luas Jangkauannya Luas Jadi Anak Anak Di Rumah Juga Kadang Di Rumah Tapi Jangkauan Aksesnya Bisa Nampai Kemana Mana Jadi Kalau Nggak Diawasin Nggak Dibatasi Ya Kasian Anak Kita Bisa Kemana Mana Pikirannya Nanti Sebagai Orang tua Kita Ya Harus Tetap Ngawasilah Anak Anak Walaupun Di Rumah Kita Sudah Awasi Juga Tapi Nanti Pergaulan Di Luar Juga Beda Lagi Beda Sama Lingkungannya Kalau Teman Temannya Baik Ya Alhamdulillah Tapi Kalau Teman Temannya Lingkungannya Kurang Baik Ya Anak Kita Jadi Kurang Baik Walaupun Di Rumah Baik Kalau Saya Ngalamin Juga Anak Anak Itu Di Daerah Saya Itu Omongannya Udah Beda Omongannya Udah Bahasanya Bahasa Apa Ya Dewasa Padahal Anak Anak Usia SMP SD Pun Ada Itu Yang Yang Bikin Berhatin Disitu Yang Harusnya Anak Anak Sosia Mereka Yang Di Omongin Paling Harusnya Kan Kalau Ibarat Sekolah Ya Pelajaran Sekolah Cuma Kalau Main Ya Zaman Dulu Tidak Kenal Karena HP Zaman Dulu Belum Terlalu Seperti Sekarang Jadi Yang Dibahas Kalau Dulu Ya Main Biasanya Main Gambar Terus Main Ya Permainan Tradisional Seru Seru Gimana Kalau Anak Sekarang Yang Dibahas Beda Lagi Game Online Lanya Terus Malah Kenal Sekarang Pacar Pacaran Anak SMP SMA Udah Ya Kalau SMA Mungkin Udah Agak Gede Kalau SD SMP Itu Yang Dibahas Pacar Pacaran Itu Ada Juga Itu Di Tempat Saya Ini Ada Ya Itu Bikin Bikin Prihatin Ya Itu Jadi Kadang Itu Saya Saya Mikir Gimana Biar Bisa Merubah Mereka Lagi Anak Anak Sekarang Pengen Punya Juga Ayo Bapak 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 Anak 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 Diatur Diajarin Mainan Mainan Tradisional Kayak Dulu Gitu Biar Mereka Itu Tahu Asiknya Main Bareng Terus Main Permainan Tradisional Bareng Bareng Itu Biar Tahu Asiknya Itu Kayak Gimana Karena Mereka Nggak Kenal Karena Kita Nggak Ngenalin Karena Orang Tuanya Orang Tuanya Sibuk Nyari Duit Sibuk Kerja Jadi Anaknya Di Di Rumah Begang HP Kalau Yang Anaknya Masih Kecil Juga Kesalahan Orang Tua Itu Anaknya Dikasih HP Biar Diem Akhirnya Gatok Nggak Bisa Lepas Dari HP Kalau Pribadi Saya Pengennya Gitu Ayo Kita Buat Lagi Anak Anak Sekarang Ini Kayak Dulu Walaupun Nggak Bisa 100% Juga Paling Nggak Usaha Kita Gimana Yang Ada Di Daerah Permainan Apa Kenalin Sama Anak Anak Sekarang Kalau Di Daerah Saya Ini Kemarin Saya Lihat Ada Namanya Kampung Apa Itu Dia Khusus Untuk Anak Anak Permain Ngenalin Anak Anak Permainan Zaman Dulu Itu Ada Kampung Namanya Apa Itu Itu Udah Dari Pengelola Kampungnya Itu Juga Bagus Ide Lebih Ke Arah Sana Itu Udah Apresiasi Udah Bagus Tapi Kan Untuk Di Daerah Di Desa Kita Di Lingkungan Kita Di Perumahan Kita Belum Banyak Iya Ayo Kita Kenalin Anak Anak Sekarang Permainan Permainan Cuman Dulu Terus Kita Ajarin Tata Keramanya Kita Betulin Sopan Santunya Karena Di Cerminannya Dia Di Jalan Itu Dia Merasa Cati Dirinya Baru Dicari Istilahnya Mencari Jati Diri Di Jalannya Gimana Weng 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 Naik motor Gak peduli Orang Lain Itu Anak Anak Sekarang Ya Kayak Gitu Copan Santunya Kurang Terhadap Orang Tua Ditegur Yang Malah Cuma Ngeyatin Habis Itu Melengos Gak Ngargain Yang Ngegur Yang Nasihatin Itu Mungkin Gak Cuma Saya Mungkin Gak Cuma Di Daerah Saya Kita Semang Ngalamin Cuma Kita Prihatin Gimana Caranya Biar Bisa Merubah Mereka Kita Sering Lihat Di Acara TV Juga Di Acara 86 Atau The Polis Trans 7 Itu Anak Anak Keluyuran Tengah Malem Ketangkep Asia Masih Main Sampai Tengah Malem Itu Sebenarnya Tanggung Jawab Orang Tua Juga Anak Anak Sampai Jam Segitu Larut Nggak Dicari Mari Kita Sama Sama Kita Berusaha Merubah Merubah Lagi Mulai Dari Lingkungan Kita Mulai Dari Keluarga Kita Kita Jaga Anak Anak Kita Kita Rawat Anak Anak Kita Karena Aset Kita Generasi Penarus Kita Kita Usahain Jadi Generasi Yang Baik Yang Bagus Walaupun Banyak Yang Generasi Milenialnya Sekarang Sudah Melenceng Sudah Amburadul Tapi Masih Banyak Orang Tua Yang Anak Didianya Bagus Itu Juga Masih Banyak Sopan Santunya Bagus Juga Masih Banyak Alhamdulillah Kalau Kita Bisa Bareng Bareng Buat Merubah Biar Masa Depan Anak Anak Zaman Now Itu Bisa Lebih Baik Kita Lakukan Sebelum Terlambat Tidak Ada Katar Terlambat Ya Bagi Kita Tidak Ada Terlambat Masih Bisa Selagi Kita Mau Insyaallah Kita Kita Semua Bisa Merubah Karakter Mereka Menjadi Karakter Yang Lebih Baik Gimana Caranya Ya Kita Sendiri Yang Berusaha Dari Kita Mulai Dari Keluarga Kita Lingkungan Kita Dan Insyaallah Menjadi Generasi Penarus Negara Yang Bagus Amin Mungkin Mungkin Itu Aja Dari Saya Kalau Ada Unek Unek Atau Komentar Silahkan Komentar Nanti Gimana Kita Bisa Bareng Bareng Untuk Saya Juga Mohon Caranya Bang Kita Bikin Gini Loh Anaknya Biar Gini Gini Kalau Berbagi Pengalaman Intinya Di Daerah Anda Gimana Anak-anak Misalnya Bisa Bagus Anak-anak Di Daerah Saya Dengan Gini Itu Bisa Buat Masukan Juga Buat Kita Semua Nanti Semoga Bisa Bermanfaat Juga Bagi Yang Lain Oke Itu Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Kita Nanti Lanjut Ke Video Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh